Dua karyawan terluka dampak kebakaran Resto Cepat Saji di Kudus pada Sabtu malam. Diduga api berasal dari kebocoran pipa gas LPG 12 kg. Sebuah restoran Cepat Saji di Desa Getas, Pejataan Kecamatan Jeti Kudus pada Sabtu malam terbakar. Kebakaran pada pukul 9 malam itu diduga berasal dari kebocoran selang pipa tabung gas LPG 12 kg. Saat itu toko hendak tutup dan empat karyawan sedang berbenah. Namun tiba-tiba terjadi ledakan hingga api pun membesar dan membakar habis bangunan dua lantai. Selain itu dua karyawan Resto juga terluka bakar karena berusaha memadamkan api. Kalau terkait dengan kebakaran itu adanya kebocoran dari pipa selang regulator. Api mau dipadamkan oleh karyawan roket jika namun habis wakil berbesar akhirnya kedua karyawan itu tangannya kena api. Jadi sementara dua orang karyawan di beberapa rumah sakit itu di perawatan. Tadi yang kota sudah ngecak di rumah sakit, luka kedua tangan, luka biasa. Mudah-mudahan tidak cukup. Karena api yang semakin besar, lagi nyambar dari kedua tangan dari karyawan tempat yang ingin memadamkan api tadi. Empat mobil damkar dikerahkan dan dalam waktu dua jam api akhirnya padam. Arief Nur melaporkan dari Kudus.